Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Cepatan Usang Teknisi Channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet Di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang cara net install mikrotik semua versi Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Cepatan Usang Teknisi ini Sedikit menjelaskan tentang net install Net install itu merupakan salah satu cara untuk melakukan install ulang pada sebuah router atau sebuah mikrotik yang error Dimana error tersebut bisa karena adanya korup pada aplikasi si mikrotik Ataupun terjadinya masalah ketika kita melakukan upgrade maupun downgrade si router mikrotik Selain untuk memperbaiki mikrotik net install ini juga bisa kita manfaatkan untuk memunculkan komplement test pada radio mikrotik Baik itu radio LHG, manbok, netbok dan sebagainya Nah untuk melakukan net install disini ada beberapa yang harus teman-teman siapkan Di antaranya itu adalah aplikasi net install dan router OS yang sesuai dengan perangkat teman-teman Atau router OS yang sesuai dengan perangkat mikrotik yang akan teman-teman net install Nah untuk mendapatkan aplikasi net install dan router OS nya Teman-teman bisa masuk ke atau bisa kunjungi ke mikrotik.com Ketika teman-teman masuk ke mikrotik.com Teman-teman bisa pilih software Klik software Nah disini sudah banyak atau aplikasi-aplikasi pendukung untuk monitoring net install dan sebagainya Nah untuk mendapatkan aplikasi net install teman-teman cukup download pada bagian net install ini Bisa teman-teman klik Nah teman-teman bisa sesuaikan dengan yang teman-teman punya Nah disini ada yang versi 64 dan sebagainya Kemudian untuk OS nya sendiri Karena saya disini menggunakan RB951 Maka saya disini akan mendownload pada bagian ini Karena RB9 itu ada disini Jadi ketika teman-teman ingin atau akan melakukan net install Yang harus teman-teman perhatikan adalah Tipe mikrotik teman-teman itu apa Nah disini bisa dilihat Ini ada CRS RB9 Maksud saya RB versi 9 Kemudian ada RB4 Manbok Ada Apa lagi nih Metal Nah untuk perangkat-perangkat tersebut Teman-teman bisa Mendownload OS nya disini Nah biasanya yang saya download itu ini Kemudian jika teman-teman ingin Menet install CCR Bisa Download aplikasinya atau router OS nya disini Karena ini CCR pada bagian CCR Ataupun misalkan teman-teman ingin menet install Hublet Bisa disini Setelah teman-teman download Bisa teman-teman Buka aplikasinya Nah disini saya sudah siapkan ya Saya sudah download dari awal Bisa buka aplikasi net install nya Nah Seperti yang sudah saya bicarakan di awal Disini saya menggunakan RB951G 2HND Ini adalah mikrotik Yang kemarin saya net install Jadi kondisi mikrotik ini Sudah pulih kembali Sudah pulih kembali Kemarin itu kendalanya Si perangkat ini Tidak bisa saya akses Menggunakan winbox Baik itu Saya coba ping ke IP Kemudian saya coba akses Menggunakan make address Ini pun tidak bisa Nah saya coba net install Ternyata berhasil Nah disini saya akan Share ulang ke teman-teman Cara net install Nah cara net install ini Bisa teman-teman manfaatkan Untuk menampilkan komplement test Nah selain untuk Net install RB951 ini Cara net install ini Bisa teman-teman lakukan Di semua mikrotik Cuma yang perlu teman-teman Perhatikan adalah Versi mikrotik Yang teman-teman Ingin net install Oke Setelah mikrotiknya siap Kemudian teman-teman silahkan Siapkan Kabelan Yang akan dipasang ke Lan mikrotik Dan akan kita pasang ke laptop saya Kemudian kita coba nyalakan dulu Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah Lidi Potongan lidi Apa aja yang penting Ini bisa kita manfaatkan Untuk menekan tombol reset Yang ada di belakang Yang ada disini Oke ini sudah siap Tinggal kita coba Kembali lagi ke Aplikasi net install Nah Disini baru terbaca Penyimpanan pada Network saya Nanti Ketika Mau melakukan proses Net install Disini harus terbaca Tipe atau seri mikrotik Yang akan kita net install Nah sebelum Ke tahap Memunculkan Tipe Mikrotik yang akan kita net install Terlebih dahulu Teman-teman harus Menyamakan IP Si aplikasi net install ini Dengan IP LAN yang ada Di mikrotik Teman-teman Untuk menyamakan IP nya Silahkan teman-teman klik pada Net voting ini Di enable Nah disini Untuk IP nya 192.168.1.1 Kemudian kita oke Kita coba matikan lagi Wifi nya dulu Kemudian yang berikutnya Disini untuk LAN Saya akan kasih IP 192.168.1.2 Yang penting Tidak sama ya Tapi masih dalam satu segmen Di oke Nah Maksud dari IP ini adalah Untuk Nantinya Mentransfer Aplikasi Atau OSC Mikrotik Ke laptop Kemudian ke Si mikrotik kita Ya intinya Agar Aplikasi ini Bisa berkomunikasi Dengan Laptop kita Oke Sekarang kita balik lagi Ke Router nya Nah Untuk menampilkan Tipe Router OS pada Aplikasi Net install Yang pertama Teman-teman harus matikan dulu Si perangkat Mikrotik nya Setelah dimatikan Silahkan Teman-teman Silahkan teman-teman Tahan Atau tekan Pada tombol reset Saya tekan Kebacangan Tekan Kemudian Dinyalakan Oke Kita coba Perhatikan Di aplikasi Net install Sampai Si Tipe Mikrotik nya Terbaca Di kolom Router Davis Nah Oke Sudah Terbaca Selanjutnya Untuk melakukan Net install Teman-teman Silahkan Klik Pada Bagian Tipe Router Teman-teman Kemudian Teman-teman Cari Router OS Yang teman-teman Tadi download Atau Router OS Yang teman-teman Ingin Install Ke Mikrotik Teman-teman Nah Untuk Router OS Disini Saya simpan Pada Folder Pada Folder Net install Berarti Disini Saya pilih Folder Net install Oke Ini sudah terbaca Si aplikasinya Kalau misalkan Sudah terbaca Klik kembali Kemudian Install Sudah terbaca Sudah selesai Tinggal Kita Kita Coba Cek Apakah Si Mitrotik Bisa Kita akses Sudah terbaca Sudah terbuka Mikrotik Saja Saja Karena Kemarin Sudah Saya net install Permasalahan Mikrotik Ini adalah Ketika Saya coba Akses Menggunakan Make Address Ini Tidak Bisa Kemudian Make Address Pun Agak Sedikit Lama Untuk Muncul Pada Winbox Begitupun Menggunakan IP Nah Cuma Untuk Lannya Ini Untuk Lansi Mikrotik Masih Bisa Terbaca Di Laptop Nah Biasanya Kalau Misalkan Mikrotik Rusak Atau Mikrotik Error Tapi Lannya Masih Bisa Terbaca Itu Masih Bisa Diselamatkan Itu Dengan Cara Net Install Nah Selain Untuk Memperbaiki Mikrotik Net Install Ini Pun Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menampilkan Komplement Test Atau Menampilkan Frekuensi Frekuensi Yang Ada Pada Mikrotik Biasanya Nama Untuk Komplement Test Di Mikrotik Itu Biasanya Knock on Triset Kalau Kemudian Untuk Channel Pun Itu Super Channel Jadi Net Install Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menampilkan Super Channel Pada Radio Radio Mikrotik Oke Sampai Disini Cara Net Install Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Mudah Teman Pahami Karena Disini Pun Saya Masih Dalam Tahap Belajar Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih